Halo para penggemar dan pecinta fisika, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai soal-soal yang berkaitan dengan persamaan kontinuitas, ini termasuk bagian dari fluida dinamis. Latihan soal nomor 1, sebuah pipa silindris yang lurus mempunyai 2 macam penampang masing-masing dengan los penampang 300 mm2 dan 150 mm2. Pipa tersebut didetakkan secara horizontal, sedangkan air di dalamnya mengalir dari penampang besar ke penampang kecil. Apabila kecepatan arus di penampang besar 4 meter persekon, maka berapakah kecepatan arus di penampang kecil? Kita jawab ya, kalau saya gambar kira-kira demikian, ini penampang yang besar, yang ini penampang yang kecil. Jadi arus misalkan mengalir dari penampang besar ke penampang yang kecil. Nah, diketahui dalam soal A1, A2-nya, terus V1, kecepatan air dalam penampang yang besar diketahui yaitu 4 meter persekon. Oke, berdasarkan persamaan kontinuitas, berlaku bahwa A1, V1 sama dengan A2, V2. Jadi kalau begitu kita tinggal masukkan A1-nya 300, V1-nya 4, A2-nya 150, biarkan A1, A2 dalam milimeter satuannya ya, milimeter. Ini milimeter, ini milimeter kan bisa dicoret. Yang penting satuan A1, A2 itu sama ya, jadi tidak usah diubah dalam meter kuadrat. Sedangkan V1, ini satuannya adalah nanti meter persekon, ya, oleh sebab itu nanti V2 satuannya juga meter persekon. Jadi satuan V2 sama dengan V1, satuan A1 nanti sama dengan A2 gitu kan ya. Oke, jadi kalau begitu jika kita hitung V2-nya adalah 8 meter persekon. Jelas, 300 bagi 150 kan 2, 2 kali 4, 8 ya. Jadi kalau begitu kecepatan aliran air pada penampang yang kedua adalah 8 meter persekon. Nomor 2, air mengalir melalui sebuah selang berdiameter 1,5 cm dengan laju 4 meter persekon. Air ini keluar melalui sebuah saluran yang lebih sempit dengan diameter penampang 1 cm. Jika saluran keluar ini diarahkan ke atas, maka berapakah ketinggian yang bisa dicapai. Nah, oke, perhatikan kita jawab sekarang. Diameter penampang yang besar 1,5 cm, penampang yang kecil adalah 1 cm. Nah, sedangkan kecepatan aliran air di penampang yang besar 4 meter persekon. Jadi nanti airnya ini mancur ke atas gitu ya, sampai mencapai ketinggian maksimum di puncak. Nanti kecepatannya 0, terus kemudian dia balik lagi. Ini mirip seperti air mancur. Jadi ini ada pipa yang dipendam dalam tanah. Jadi ini maksudnya permukaan tanah gitu. Oke, kalau tanya Hamak, itu sangat mudah sekali. Pertama, kita harus menghitung V2-nya dulu. Berapa kecepatan muncratnya air pada penampang yang kedua ini. Kita bisa menggunakan persamaan kontinuitas. A1, V1 sama dengan A2 kali V2. Nah, kalau kita uraikan A1, ini adalah seperempat PD1 kuadrat. Kenapa rumusnya seperti ini? Karena luas penampang pipa itu bentuknya adalah lingkaran. Luas lingkaran kalau diameternya diketahui kan seperempat PD kuadrat. Sebenarnya rumusnya PR kuadrat, tapi R-nya kan setengah diameter. Sehingga luasnya menjadi seperempat PD kuadrat. Karena ini A1, berarti ini D1. Kalau A2, berarti nanti di sini D2. Oke, jadi kalau begitu V2-nya kita bisa tulis seperti ini. Karena seperempat PD-nya bisa dicoret. Jadi V2 sama dengan D1 kuadrat per D2 kuadrat kali V1. Atau boleh saya tulis, ini D1, D2 dalam kurung di kuadrat. Nah, kita masukkan D1 adalah 1,5 cm. Sedangkan D2 1 cm. Ini cm, cm. Bisa dicoret ya. Jadi tidak usah satuannya diubah dalam meter, karena cm dengan cm bisa dicoret. Yang penting satuan D1 dan D2 itu sama. Nah, ini dikuadrat kan kali 4. Jadi ini kan 3 per 2 ya. 3 per 2 kuadrat itu 9 per 4. Berarti kalau begitu hasilnya V2 adalah 9 meter per skon. Nah, di titik puncak, VT-nya itu 0. Kecepatan sesaat dari air ini 0. Nah, saya hapus dulu. Saya geser. Nah, oke. Kita memakai rumus ini, VT kuadrat sama dengan V kuadrat plus 2S untuk menentukan hamaknya. Gerakan air dari tanah ke titik puncak itu gerakan yang diperlambat. Dan nanti perlambatannya sebesar min G ya. Nah, tanah min ini menunjukkan adanya perlambatan G. Itu percepatan gravitasi. Nah, sedangkan VO-nya kita isi V2 ya. Kecepatan awal muncratnya. Sedangkan VT di puncak, kecepatannya adalah 0. Gitu ya. Oke, jadi kalau begitu V2-nya kita isi 9, 9 kuadrat. Ini G-nya 10 ya. Kalau nggak diketahui dalam soal, dianggap 10. Nah, jadi kalau begitu ini kita pindah aja 20 hamak sama dengan 81, 9 kuadrat ini. Jadi hamaknya 81 dibagi 20. Berarti hasilnya 4,05 meter. Itulah ketinggian maksimum yang bisa dicapai oleh air. Nomor 3. Sebuah tangki silinder diisi air melalui pipa kran. Perbandingan diameter penampang tangki dengan diameter pipa kran adalah 10 banding 1. Jika kecepatan air yang keluar dari pipa kran 0,1 meter persekon, maka berapa lama tangki terisi penuh air? Oke, kita jawab ya. Diketahui perbandingan diameter tangki ya, D1 dengan diameter kran itu adalah 10 dibanding 1. Oke, nah V2 itu adalah kecepatan air yang tercurah pada moncong kran ini ya. Jadi yang memancar pada moncong kran itu V2 0,1 meter persekon. Nah, kita tahu bahwa debit air yang diterima oleh tangki dengan yang dipancarkan oleh kran itu harus sama. Nah, debit itu pasti sama ya. Jadi kalau begitu K1, K1 itu debit yang diterima oleh tangki. Saya menggunakan rumus debit itu volume dibagi waktu selain A kali V ya. Jadi ini volume wadahnya, berarti volume tangki dibagi dengan waktu pengisiannya. Nah, K2-nya A2 kali V2 yang terpancar dari moncong kran. Nah, akhirnya saya bisa tulis seperti ini. Volume tangki itu adalah luas alas dikalikan dengan tingginya. Luas alasnya adalah A1 ya. Saya simulkan A1 dikalikan tingginya itulah volume dari wadahnya. Karena ini bentuknya silinder ya. Luas alas kali tinggi. Oke, jadi luas alas kali tinggi per T sama dengan A2 kali V2. Sehingga T-nya bisa saya tulis A1 kali H per A2 kali V2. Kita tinggal mengurekan A1 atau A2 di sini. Karena bentuknya ini penampangnya anggapannya lingkaran. Jadi kalau begitu, luas lingkaran yang untuk tangkinya itu adalah seperempat P D1 kuadrat. Untuk luas penampang kran-nya seperempat P D2 kuadrat. Jadi seperempat P-nya kita bisa coret akhirnya dapat seperti ini. Kita bisa juga menyederhanakan D1 per D2 dikurung lalu dikuadrat. Sama artinya dengan ini. Oke, sekarang coba saya masukkan D1 per D2. Itu 10 banding 1. Saya masukkan. H-nya itu 1,8 di sini ya. Sedangkan V-nya, V2-nya itu 0,1. Nah, ini hasilnya adalah 1.800 skon. Nah, kalau jadikan jam 1.800. Ini harus dibagi dengan 3.600. Hasilnya adalah setengah jam. Jadi tangki ini akan penuh dalam waktu setengah jam. Nomor 4, air mengalir melalui sebuah selang berdiameter 1,8 cm dengan laju 4 meter per skon. Air ini keluar melalui sebuah saluran yang lebih sempit dengan diameter penampang 1,2 cm. Ini ya lebih sempit. Jika saluran keluar ini diarahkan mendatar pada ketinggian 80 cm, maka berapakah jarak mendatar yang dapat dicapai air. Jadi air muncrat terus jatuh ke tanah. Berapa jarak mendatar yang bisa dicapai? Kita jawab. Nah, diketahui dalam soal, di 1, diameter penampang 1 itu adalah 1,8 cm. Diameter penampang 2 adalah 1,2 cm. Sedangkan V1 itu kecepatan air di penampang 4 meter per skon. Jadi ini yang ditanyakan jarak pancarnya ini ya, X. Oke, kita gunakan persamaan kontinuitas untuk menghitung kecepatan V2 dulu ya. V2 itu kecepatan pancar di penampang yang kedua. A1 itu 1,4 P D1 kuadrat kali V1. A2 1,4 P D2 kuadrat kali V2. Berarti V2 itu D1 kuadrat per D2 kuadrat kali V1. Ini bisa diserangkan jadi V2 sama dengan D1 per D2 kuadrat kali V1. Kita masukkan D1 itu 1,8, D2nya 1,2 di kuadrat kali 4. Jadi ini hasilnya adalah 9 ya. Karena ini 3 per 2. 3 per 2 di kuadrat berarti 9 per 4. Berarti hasilnya 9 meter per skon. Jadi kalau begitu air terpancar dari penampang 2 secara mendatar dengan kecepatan 9 meter per skon. Saya hapus dulu. Saya geser. Oke. Kalau kita mencari waktu sejak dipancarkan sampai jatuh ke tanah itu kita bisa pakai rumus gerak jatuh bebas. Karena di sini V2nya arahnya mendatar. Jadi komponen ke arah vertikal tidak ada. Jadi gerakan dari ujung penampang 2 ke tanah, gerakan air dari ujung penampang 2 ke tanah, itu bisa dipandang gerak jatuh bebas. Jadi kita bisa menggunakan rumus H sama dengan setengah gt kuadrat. Hanya kita sudah tahu 0,8 ya. Setengah gg-nya 10 kali T kuadrat. Jadi kita tidak perlu menggunakan teori gerak parabola. Karena ini mendatar video-nya. Khusus ya. Nah T kuadrat itu berarti 1,6 bagi 10 0,16. Berarti T-nya adalah 0,4 secon. Jadi waktu jatuhnya 0,4 secon. Nah kalau kita mencari H-nya ya, karena pada arah mendatar itu tidak ada gaya gravitasi, artinya tidak ada percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi itu kan arahnya turun ya. Jadi ini mendatar tidak ada percepatan. Jadi seperti GLB biasa gerakannya. Jadi kalau GLB, X sama dengan V2 kali T. Nah V2-nya adalah 9. T-nya 0,4. Berarti hasilnya adalah 3,6 meter. Itulah jarak pancar yang ditanyakan. Nomor 5. Minyak tanah mengalir melalui sebab pipa dengan luas penampang A1. Ini sebagai pipa induk. Kemudian melewati pipa perjabat dengan luas penampang A2 dan A3. Seperti tampak pada gambar. Perbandingan luas penampang A1 dibanding A2 dibanding A3 adalah 2 dibanding 1 banding 1. Kecepatan aliran minyak di penampang 2 dan 3 sama besar 10 meter per sekot. Hitunglah kecepatan aliran minyak di penampang pipa induk. Kita jawab. Nah aliran fluida seperti ini mirip seperti aliran arus pada rangkaian yang bercabang. Nah masih ingat ya kalau rangkaian bercabang jumlah arus yang masuk ke titik cabang harus sama dengan yang keluar. Cuma ini arus fluida ya bukan arus listrik. Jadi mirip seperti hukum 1 Kirchhoff jumlah debit yang masuk itu harus sama dengan jumlah debit yang keluar. Jadi kalau gitu Ki1 itu harus sama dengan Ki2 plus Ki3. Nah Ki1 saya uraikan A1 kali B1 Ki2 A2 kali B2 Ki3 A3 kali B3. Tetapi dalam soal A1 itu 2 kali A2. Kau tahu? Nah ini perbandingannya. A1 banding A2 2 banding 1. Itu artinya A1 sama dengan 2 A2. Dan katanya soal A2 sama dengan A3. Kok tahu? Ya ini dari perbandingannya. A2 dibanding A3 itu kan 1 banding 1. Berarti A2 itu sama dengan A3. Nah A1 ini saya ganti dengan 2 A2. A2 saya biarkan. A3 saya ganti dengan A2. Karena sama kan A3 dengan A2. Nah oke sekarang berarti A2 nya kita bisa coret. Akhirnya dapat 2 V1 sama dengan V2 ditambah V3. Dalam soal V2 dan V3 itu sama besar 10 meter per skon. 10 saya masuk, 10 saya masukkan. Jadi kalau begitu V1 ini hasilnya adalah 10 meter per skon. Nomor 6. Sebuah pompa air 220 V 1,5 A dapat mengalirkan air dengan laju aliran 2 meter per skon. Dalam pipa yang memiliki luas penampang 12,5 cm2. Jika pompa digunakan untuk mengisi bak kamar mandi berukuran 100 cm, 100 cm, 50 cm. Maka berapakah energi istrik yang dibutuhkan? Kita jawab ya, diketahui dalam soal tegangan kerja dari pompa air 220 V, arusnya setengah amper, kecepatan aliran air dalam memompa ini adalah 2 meter per skon. Terus kemudian A nya diketahui sih luas penampang dari pipanya ini diketahui. Jadi 12,5 cm2, sama aja dengan 12,5 x 10-4 meter per skon. Nah, karena ini sama-sama disimpulkan V tegangan dengan volume, oleh sebab itu volumenya saya simpulkan V akset. Ya, V akset. Untuk membedakan dengan tegangan. Karena sama-sama V lambangnya. Simbol besaran fisika itu banyak yang sama. Nah, termasuk ini tegangan dengan volume ini sama-sama V. Jadi, untuk membedakan tegangan dengan volume, kalau tegangan V, volume saya simpulkan V akset aja. Jadi, V akset 100 x 100 x 50 cm3. Ini sama aja kalau dijadikan meter kubik x 10-6. Nah, ini hasilnya adalah 0,5 meter kubik. Debit itu K sama dengan A x V. Tapi debit itu kan volume air yang dibompa tiap satuan waktu. Nah, ini sama dengan A x V. Nah, sehingga T-nya saya bisa peroleh V akset per A x V. Nah, energi resik yang dibutuhkan itu kita pakai rumus VIT. Nah, T-nya sudah kita ketahui V akset dibagi dengan AV kan. Oke, jadi kita tinggal masukkan aja V-nya 220. Arusnya setengah ampere, V akset-nya setengah. A-nya ini 12,5 x 10-4, V-nya 2. Jadi, kalau gitu ini bisa saya kalikan 25 x 10-2. Ini yang atas. Yang bawah ini 25 x 10-4. 25-nya ini bisa dicawretkan. Ini kalau saya bagi 10 pangkat 2. Dikalikan dengan 220. Jadi akhirnya dapat 22.000 Joule. Atau kita bisa tulis 22 Kilo Joule. Basic is very easy and fun. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.